Bukan, sama kan kasusnya seperti itu? Kebetulan tadi, dan saya bukan ingin membantah ibu ulang Kemungkinan di sekolah ibu, di sekolah lain tidak Di tempat ibu kelas tiganya mungkin seperti itu Mungkin di tempat saya tidak seperti itu, ibu Sehingga bagaimana juga kita membuat hal-hal yang seperti itu di kelas 1, kelas 2, kelas 3 Ini hanya kelas 1, kelas 2, kelas 3, ibu ya kita tidak berbicara di kelas tinggi ibu kan waktu membuat rtb, itu kan ada pembukaan Disiasati hal-hal yang seperti itu Setelah berdoa, absen, itu mengulang surat-surat penahan Kalau digabung bahasa adanya Maka bawa, ibu Makan banyak, ibu ya Hati-hati membacanya, kalau membacanya E itu bau Kalau membacanya E itu naik Kalau membacanya E itu menjauh orang Nah, sudah biar, nanti kita Nah, Ibu, saya mau contohkan Gerai-gerai sepenting Bikin berong besar ya Ada dua minyak besar Dua minyak besar Yang mau ngasihkan siswa Yang saya suka Saya pribadi suka Karena saya suka yang gak korbal Kita suka-sukakan semua-semua Di situ kalau kita baca kalimatnya Seperangkat materi yang disusun Secara sistematis Baik tertulis maupun tidak Sehingga ketika lingkungan Atau suasana yang memungkinkan siswa Untuk belajar Ada kata-kata di situ Yang membuat saya sebagai guru Diubatkan sebuah aman yang sangat luar biasa Sehingga tercipta lingkungan Kuasana yang memungkinkan siswa untuk belajar Saya baca lagi kalimatnya Lingkungan, kuasana yang memungkinkan siswa untuk belajar Nah, sekarang saya balik Kalau kata-kata memungkinkan Kan kalau dikontradiksi Kata-katanya kan menjadi tidak mungkin Pada ATK-nya tidak mungkin untuk belajar Tegas guru harus memungkinkan itu Itulah yang membuat saya tertarik kalimatnya Itulah yang membuat saya Nah, karena kan kalau baca ini Gimana mengajar anak-anak orang Hal yang tidak mungkin harus dikontrolnya Tidak ada buku paketnya Tidak ada papan tulis Tidak ada setelah-setelah Tapi kan harus belajar Gimana dia Nah, kelas 1, kelas 2 Kelas 3 Setahu saya belajarnya Konkret, kuya Real Tidak boleh abstrak Kalau mengatakan ini akwa Ini akwanya Kalau tidak ada akwanya Kamu lewat gambarnya Kan seperti itu, kuya Tidak boleh mengajar Seperti di kelas 3 Nah, kalau Pengertian ini Saya ceritanya Cerita jatuh Kalau makinnya Tidak bisa Makin Itu yang kita maksud Ya, bu ya Kita tidak terlalu jauh Lagi membahas tentang ini Nanti kita ketekan Diselapus Diselapus juga ada Yang masalah ini Nah Karakteristik buruh hijaya Juga masing-masing buruh Mungkin Nyilah dulu Mana buruh-buruh Yang mempunyai titik 1 Seperti Bah Kan titiknya 1, bu ya Atau letaknya Letak di bawah Letak di atas Terserah Karakteristik buruh itu Silahkan dibilang Ketika mengajar Apa di Dikenalkan Melalui bentuknya Yang sama Contohnya apa Sama dengan ta Sama dengan ta Bedanya Yang penting Ini tercapai Membaca hurufnya Tercapai Semakin bagus Di ramah Materinya Semakin bagus Tingkat Lurusan yang Dihasilkan Kira-kira Seperti itu Selanjutnya Mungkin Ibu bisa Bisa sedikit Berproses Merubah budaya Jangan sampai Materi yang dibukuh Terus yang dipegang Tidak mau Dimambahin Dengan materi Harapan saya Mungkin tahun depan Merubah budaya itu Susah Itu Tidak mungkin Hari ini keluar Langsung Tidak pakai buku Ketika mengajar Buat materi Tidak mungkin Itu terjadi Tidak pelan-pelan Kita coba Usahakan Buat dulu materi Buat yang di buku Jangan dapat buku Mengajar materi Yang ada Di buku Seperti itu Tapi itu Hanya saran Hal itu Susah untuk Bisa diubah Tapi pelan-pelan Kita ingin Memubah dulu Sehingga Kita bisa Bisa mengajar Sesuai dengan harapan Dan keinginan Daripada gurunya Bukan keinginan Daripada bener Bapak ibu ya Nanti di indikatornya Ibu kasih batasan Suratnya